Hai berikut ini informasi tentang TC di WhatsApp jadi untuk kalian mungkin ingin melakukan TC ataupun membalas berikut ini jadi sebenarnya kalau kita lihat TC itu kalau diartikan nah seperti ini itu sama dengan tes kontak jadi dia dalam bentuk bahasa Inggris tes kontak nah seperti ini tulisannya itu TC sama dengan tes kontak kalau diartikan kontak ini nomor telepon tes itu tes atau mencoba tes kontak itu sebenarnya digunakan orang untuk mendeteksi apakah kontaknya itu masih aktif atau tidak biasanya kontak yang aktif itu kalau kita tes seperti ini dia centang dua jadi kalau terkirim dia akan centang dua nah seperti ini berarti kalau centang dua itu nomornya aktif jadi orang bagi orang yang menerima TC ini tidak perlu dibalas sebenarnya itu gunanya sebenarnya orang tersebut lagi mengetes kontak dia kontak yang ada di HP dia apakah masih aktif atau tidak untuk kalian yang melakukan ingin melakukan TC itu silahkan ketik kata apapun atau TC saja nanti lihat hasilnya kalau centang satu berarti sudah tidak aktif kalau centang dua masih aktif kalau untuk membalasnya tidak perlu dibalas apapun karena teman kita lagi mengetes nomor kita atau daftar kontaknya masih ada yang aktif atau yang sudah tidak aktif itu saja informasi semoga bermanfaat